Halo teman-teman, kali ini kita ingin sharing tentang brownies yang terbaru Ready di Pontianak 1 bulan yang lalu, tepatnya September 2021 yaitu brownies kukus cheese creamnya punya Amanda Nah brownies ini tadi barusan aku beli karena berhubung ada dan aku sangat suka sama Namanya keju dan brownies dipadu-padatkan Jadinya enak banget, pastinya Aku pengen tahu rasanya kayak gimana, tapi sebelum kita potong-potong Lihat dulu ya, disini ada minyaknya apa Ayo, lihat dulu Nah untuk kotaknya kemasannya seperti ini Ada kelihatan ya kejunya, kita lihat pastinya juga ada keju Oh ya sebelumnya aku pengen lihatkan ini komposisinya Sudah siap pisau ya disini Ini ada komposisinya Jadi teman-teman bisa tahu kalau misalkan ada alergen tertentu terhadap dari bahan ini Berarti jangan dicoba, tapi kalau misalnya tidak masalah langsung aja eksekusi Oh ya, untuk brownies ini sendiri harganya itu Rp71.000 Merupakan varian tertinggi yang ada di Amanda Jadi di Amanda itu ada bolu kukusnya seharga Rp34.000 Startnya dari harga segitu Hingga akhirnya varian tertingginya yaitu ini Brownies kukus cheese cream Oke kita buka Taraaa Nah Wah moist Lembut Nah ini kalau dilihat dari teksturnya sendiri lembut ya Pastinya lembut banget Dan ini rasanya itu pastinya ngeju banget Oke Coba lihat dulu diputer-puterin dulu Lihat-lihat dulu Diputer-puter dulu sebelum dipotong Kita pengen tahu Ini aku udah kepengen banget nyobain rasanya kayak gimana Ini asin kejunya itu Berpadu-paden dengan manisnya Coklatnya bro disitu Oke Untuk harganya menurut aku Ini Kita coba dulu aja Ini dipotong Coba lihat dari atas-dari atas-dari atas Oke Bismillahirrahmanirrahim Oh lembut Oke Kita ambil dulu Kita rasain ya Bismillahirrahmanirrahim Bagi yang suka sama keju Fix bakalan suka ini Jadi yang suka coklat Suka keju Jadi satu Inilah dia Perpaduannya Maiz Enak banget Enak banget Tapi yang lain video ini Gak suka keju Jadi dia bagian bawahnya Jantai kita potongin dia bawah Akunya atas Karena suka keju Dia suka coklat Ini lembut ya Coba lihat Ini lembut Nah di bagian kejunya ini Termasuk rada padat Ini benar-benar Bagi yang gak suka keju Nanti kita lihat Eh lah Makannya itu suka apa Coba lah Coba lah Coba lah Rasain lah Langsung lah Kejunya lah Langsung kejunya Kita kes Suruh ya Rasain kejunya Kalau yang tak rela Cuma Jadi Yang gak suka keju Gimana lah Enak lah Bener-bener Enak Rasa banget Kejunya Tapi bagi yang suka keju Ini enak banget Lagi ya Kalau untuk Untuk harganya Oke Menurut aku Soalnya dari semua Brownies Amanda Itu harganya Masuk akal Dan kalau misalnya Kita ngebayangin ya Kalau kita bikinnya sendiri Dari awas Sampai akhirnya Pembahan dan sebagainya Itu Harga 71 ribu Ataupun harga Dari Varian yang lainnya Bahan sama Harganya itu sama Jadi mendingan Beli aja Terus gak repot Dan ini cocok banget Untuk jadi oleh-oleh Terus kalau misalnya Kalau kita pergi Ngujumi teman Bingung kita mau Bauin apa Bisa kita Pakai Brownies yang ada Di Amanda Oke Sekian dulu review Dari saya Kita makan dulu yuk Dadah